K.Satpol PPK Bupaten Bogor, cecep Imam Nagarasit meradang usai beredarnya video opnum anggotanya yang diduga meminum minuman keras saat bekerja. Ia mengatakan kejadian tersebut sangat mencoreng nama baik Satpol PPK Bupaten Bogor. Mantan camat babakan madang itu pun sangat menyayangkan kelakuan buruk yang dilakukan oleh anak buahnya. Cecep Imam Nagarasit mengatakan akan menindak tegas anggotanya yang melakukan pelanggaran. Saya tidak pandang bulu, hanya menyayangkan saja, yang mestinya harus memberikan contoh, baik, justru ini memberikan contoh yang kurang baik, Makanya saya selaku pimpinan akan bertindak tegas, ujarnya saat dikonfirmasi tribunewsbogor.com, Sabtu, 1 Juli 2023. Untuk menindak opnum anggotanya, ia mengatakan akan mengacu pada dua hal, yakni perjanjian kinerja dan fakta integritas. Dari dua hal tersebut, kata dia, sudah sangat jelas jika terbukti bermasalah maka ancaman sanksi yang akan diterima ialah pemberhentian secara tidak terhormat atau pemecatan. Sesuai fakta integritas dan perjanjian kinerja, sudah jelas mana yang hak, mana yang kewajiban, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Begitupun di perjanjian kontrak, itu selesai, dan pasti itu selesai, selesai maksudnya diberhentikan, ungkasnya. Sebelumnya diberitakan, beredar sebuah video berdurasi 14 detik yang menunjukkan oknum anggota Satpol PPK Bupaten Bogor yang diduga sedang meminum minuman keras. Dalam video tersebut, memperlihatkan empat orang pria dan dua botol minuman bermerk kawakawa dan anggur merah. Video tersebut diambil di pos Jaga Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor pada malam hari. Namun tak diketahui pasti kapan video tersebut direkam. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!